Intro Oke selamat malam Malam mingguan ini Kita jumpa dengan Suasana malam minggu ceria Di depan bengkel sana Sudah mulai gemuruh Suara teman-teman Herak Mania Dan teman-teman Night Ride Dari Berbagai kalangan Dan berbagai jenis motor Mulai pada bergemuruh Metan Mulon Karena kebetulan ini jam berapa ya 12 Setengah 12 Nah ini kayaknya udah time-time nya Bener-bener jam-jam nya pada Mau reading bareng Dan sedikit speeding Untuk melihat hasil dari Karya motor yang sudah dibuild Atau yang sudah di Kerjakan selama ini Hasil ceripayahnya Mulai pada diadu pada malam ini Oke Tidak-tidak Gak mau gak di komen Gak mau gak di komen Karena sih perbedaannya Nah ini mumpung Mumpung di depan kita Sebenarnya kita juga Nyetok-nyetoki Tapi ini mumpung Ada komplit Ada dari 3 brand Atau 3 jenis Bear clap Atau Spring valve Bahasa Bahasa Wonosari nya Atau bahasa kebumen nya Dari Mas Fagetos Itu Spring valve For Ferio NKGX Nah ini Ada 3 jenis Ini untuk sisi yang kiri sendiri Ada bungkose Jelas Nah ini Dari TWH Produknya TWH Tahu Wale Hura-hura Ampuh Singkatannya apa Wira arti Ini produknya TWH Scooter Racing Co 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 Ini TWH Ini dari Vietnam Atau Thailand Vietnam TWH Oke Lalu ini Yang sebelahnya Ada yang warna Kuning-kuning Tapi tidak Kemambang Dan tidak Terbawa arus Walaupun Dalam Keadaan Hujan badai Maupun Malang-malang Opo Nah ini Ada Seri Gold Serisnya Dari Jepang Ini Bear clap Jepang Bear clap Jepang Yang Untuk PCX Yang gold Series Atau Seri warna Gold Ini Untuk Vario Dan PCX Sama Jadi ini Kedua Ini Dari TWH Dan Gold Series Jepang Ini Bear clap Jepang Ini Ini Sama-sama Di Peruntukkan Vario Dan PCX Ukuran-ukurannya Lebar-lebarnya Tinggi-tingginya Lalu yang sebelahnya Lagi Ini ada Bear clap yang sudah tidak asing lagi Sejuta umat Ini bear clap Sweden Dengan berbagai Jenis Ini yang biasa Tapi bukan Ori Mungkin karena yang banyak Di pasaran Yang biasa-biasa Karena buat Daily use itu Sudah sangat Mumpuni Tidak Terlalu Apa Beresiko tinggi Jika cuma untuk Harian ataupun Tapi kalau untuk Press Teman-teman sudah pasti Pakai yang Sweden Sweden Ori Ataupun Jepang-Jepang Jepang Seperti itu Tapi ini Untuk ini Yang Sweden Ini yang akan Kita bahas Atau yang akan Kita compare Ini bukan Punya Vario Lagi Ataupun BDX Bukan sama Kayak dua-duanya Tapi ini Ukurannya yang Punya buat Beat Atau Bebek Bebek Series Nanti kita ukur Semua Ini untuk Beat-beat Beat Series Beat Nah ini Tujuan kita Biar fokus Dalam ini kita Sedikit Comparing Kita sedikit Membedakan Atau sedikit Agar tahu Apa saja Bedanya Dari Periclep TWH Dan Periclep Gould Jepang Atau Dengan Sweden Nah ini Karena ada Dari berbagai Negara Ini Sweden Ini Jepang Ini Vietnam Jadi ini Sedikit Jelajah Negara Di Berbagai Benua Atau Karena ada Sweden Harap Maklum Karena ini Sudah mulai Jam-jamnya Pada Bergemuruh Ingin Gas-gasan Sudah berbagai Rombongan Begitulah Kehidupan Malam Minggu Di Kota Kecil Ini Pak Bangkok Ayam Jagone Menangan Ini Dari TWH TWH Ukur Bario Pertama Kita Ukur Tingginya Dulu Coba Kita Ukur Tingginya Ini 42 Tingginya 42 Koma Ini 42 Koma Berapa Yuk 42 Koma 2 42 Koma 2 Ini Gak Tak Penyit Gimana 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 42 Koma 2 Oke TWH 42 Koma 2 Panjang Lalu Kalau Lebarnya Sudah Jelas Seperti Standarnya Vario 20 20 Mili Oke Atau 2 Senti Jadi Tadi Panjang Untuk Panjang 42 Koma 2 Lebarnya Atau Gemuk Ini Ukuran Diameternya Ini 20 Mili Atau 2 Senti Lalu Yang Perlu Diukur Lagi Adalah Ketebalan Perklap Bahan Dari Bahannya Ulir Ini Terbaca 2 6 Terbaca 2 6 Nah Ini Tebal 2 6 Untuk TWH Oke Karena Sama-sama Vario Kita Kumparnya Sama Yang Vario Juga Ini Sebelahnya Ada Yang Dari Jepang Oke Vietnam Dan Jepang Ini Sama-sama Macan Asia Malah Wap Ini Dari Jepang Ini Kita Ukur Tingginya Dulu Panjang Biar Sama Keurutan Jika Tadi Vietnam Atau TWH Ini Adalah Panjang 42 2 Nah Ini Untuk Jepang Panjang Wah Ini Malah Lebih Pendek Ini 39 Pas 39 Pas Ya Sudah Jelas 39 Pas Jadi Selisih 3,2 Mili Dari Padahal Dari TWH Jepang Dan TWH Jepang Bull Dan TWH Ini Jelas Selisihnya Ini Ada 3,2 Mili Sama-sama Sama-sama Untuk Vario Dan PCX Dari Kedua Seri Ini Nah Ini Nanti Untuk Kenyalannya Itu Silahkan Teman-teman Compare Sendiri Ini Panjang Beda Diameternya Coba Kita Ukur Diameternya Ternyata Sedikit Berbeda Saudara Saudara Ini 19,7 19,7 Jika Ini 20 Pas Diameternya Ini 19,7 Jadi Diameternya Selisih 0,3 Panjangnya Atau Tingginya Selisih 3,2 Ini Untuk Tewara Dan Jepang Bold Oke Lalu Kita Selanjutnya Kita Ukur Gemuknya Gemuknya Ulire Gemuknya Ulire Ini Terpantau 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Ini Tadi Berapa 2,6 2,6 Untuk Ketebalannya Lebih Tebel Jepang Boldnya Sedangkan TWH Tadi Untuk Tingginya Lebih Tinggi Diameternya Lebih Gede Tapi Untuk Ketebalan Ulirnya Lebih Tebal Jepangnya Nah Itu Hasil Komparasinya Jika Sama-sama Jika Mau kita Kompar Fokus Sama-sama Dari Produknya Untuk Vario Jenis Untuk Vario PCX Ini Dari Kedua Merk Ini Dengan Harga Pasaran Yang Hampir Sama Nah Ini Perbedaannya Di Ketiga Itu Tadi Dari Diameter Tinggi Panjangnya Karena Panjangnya Ini Sangat Ngaruh Nanti Kekenyalannya Dan Ketebalan Ulir Itu Sangat Ngaruh Di Springnya Nanti Ketika Dia Semakin Tebal Pasti Akan Semakin Kenyal Nanti Kencang Daya Kembali Dan Tekan Seperti Itu Ini Kelihatan Lebih Kurus Nah Untuk Kekuatan Juga Pasti Lebih Kuat Yang Kebal Walaupun Mesti Ada Jenis Jenis Bahan Bahannya Karena Macem Macem Bahan Ulir Ini Bahan Jenis Bahan Besinya Dan Lain Lain Nah Itu Silahkan Bisa Di Searching Sendiri Apa Apa Saja Bahannya Dan Bagaimana Detailnya Kita Kurang Paham Tapi Yang Jelas Secara Kasat Mata Dan Bisa Dukur Dengan Skat Yang Sudah Ada Perbedaannya Ada Tiga Itu Tadi Tingginya Selisih 3,2 Lalu Diameternya Selisih 0,3 Lebih Lebar TWH Panjangnya Juga Lebih Panjang TWH Tapi Untuk Kegemuk Nya Atau Ketebalan Ulirnya Ketebalan Bahan Ulirnya Lebih Tebal Jepang Daripada TWH Oke Seperti Itu Ini Untuk TWH Dan Jepang Sama Sama Untuk Vario Dan BCX Lalu Sedikit Kita Compare Bukan Masalah Tingginya Dan Diameter Tapi Ketebalan Bahannya Aja Ketebalan Bahannya Dengan Yang Seris Apa Y Suede Karena Beda Jenis Ini Untuk Bebek Yang Diameter Gede Kayak Mio Beat Beat Ini Langsung Saja Untuk Suede Ini Seri Suede Ini Karena Untuk Beat Jadi Kita Enggak Ngukur Panjang Kita Juga Enggak Ngukur Panjang Kita Juga Enggak Ngukur Kalau Panjang Jelas 34 Ini Karena Sama Untuk Bebek Bebek Yang Seri 34 Panjang Oh Iya Itu Bull Jepang 34 Ada Nanti Kita Compare sendiri Ini Panjang Diameternya Jelas Untuk Bebek Bebek Itu Pasti 2 Atau 23 23 Ini Gak Sampai 23 22 8 22 8 34 Ini Untuk Ketebalan Ulir Ini Sepertinya Kok Hampir Sama Kayak Tetangga Dari Produknya Negara Sebelah Atau Sweden Uni Eropa Nah Ini Ketebalan Dari Bahan Atau Ulir 2,8 Wah Ini Sama Persis Kayak Ketebalannya Dari Jepang Gold Nah Seperti Itu Jadi Makanya Kenapa Kok Dia Sangat Mumpuni Untuk Harian Karena Jari Jenis Dan Ketebalan Ulir Kekuatannya Sudah Tidak Diragukan Lagi Walaupun Dia Murah Meriah Tapi Silahkan Nanti Bisa Buat Projek Atau Bisa Buat Teman Tau Sedikit Paham Jadi Paham Bagaimana Perbedaan Bear Club Bear Club Yang Akan Teman Teman Pasang Mungkin Wah Sama Mekan Tidaknya Suruh Bingung Bear Club Apa Walaupun Pasti Mekaniknya Pasti Nyaranin Silahkan Dipertimbangkan Jangan Ngeyel Sama Mekaniknya Sama Mekaniknya Pengen Nganggu Swedia Silahkan Pakai Swedia Kalau Mekaniknya Pengen Pakai Jepang Mekan 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 Sama Mekan Pilihan A Pilihan B Pasti Dengan Pertimbangan Dan Berbagai Pengalaman Seperti Itu Tapi Setidaknya Teman Teman Bisa Tau Apa Saja Perbedaan Dari Bear Club Yang Dimaksud Seperti Itu Ini Ada Pendatang Baru Ini Warna Kuningnya Sedikit Berbeda Karena Dia Adalah Titisan Dari Gua Hiro Enggak Ada Bebek Juga Tadi Ketinggalan Ada Jenis Bebek Juga Ini Ukurannya Hampir Sama Ini Untuk Bebek Sama Kayak Swedia Ini Yang Beat Nah Ini Sama Sama Jepang Gold Juga Walaupun Warna Rotobedo Ini Lue Meling Atau Kuningnya Lebih Pekat Tapi Ini Juga Jepang Seri Gold Nya Juga Nah Ini Tapi Untuk Bebek Matic Kayak Ini Yang Untuk Beat Sama Persis Nah Ini Mari Kita Compare Mari Kita Compare Apa Saja Perbedaannya Dengan Swedia Ini Kita Pinggirin Dulu Lalu Kita Compare Dari Produknya Jepang Dan Swedia Jika Ini Tadi Tingginya Sama 34 Ini Tingginya Sama 34 Karena Seukuran Tinggu Bebek Matic Sama 34 Oh Ini 33 Malah 34 Ternyata Ini 34 4 4 34 4 Jika Swedia Tadi Tidak Sampai 34 Ya Swed Danya 33 6 33 6 Ini 33 6 Ini 34 34 34 Punculo 24 34 24 35 15 34 34 34 elemen 34 Jepang 24 34 12 33 34 22,8 22,8 coba kita cek suai dia 22,6 22,6 selisih 0,2 lebih lebar jepangnya oke lalu untuk petebalan ulirnya petebalan ulirnya ini 2,7 petebalan ulirnya dari jepang jepangnya ini jepang goldnya ini 22,7 yang suede ini tadi berapa 22,8 selisih 0,1 ini alias yang dimasukkan sama berarti petebalannya ini sama persis cuma beda di tinggi sama sedikit diameter ini berarti kurang lebih sama mereka kualitasnya hampir sama dan mungkin perbedaan di bahan juga bisa tapi untuk dari segi kasat matanya yang bisa kita cek langsung nah ini ada pada perbedaan di tinggi dan diameternya cuma selisih sedikit sedikit cuma yang akan sangat berpengaruh di kekenyalan atau settingan perklapnya nanti itu pasti di tingginya ini nanti karena ketebalan ulirnya sama dan diameternya cuma selisih sedikit ini pasti nanti tinggal bermain di tataan perklap bisa bermain di retainernya bisa bermain di rumah tetangga tetangganya nah seperti itu nah ini mungkin sudah sedikit membantu ya semoga karena sudah ada 4 jenis ini dari 2 jenis motor juga yang berbeda dari 1 set produknya TWH dan Jepang Goldnya untuk Vario dan PCX lalu 2 set lagi untuk Bebek Matic 34 mm tingginya bisa B bisa Jupiter bisa Mio J bisa macam-macam yang untuk seri Bebek Matic 34 mm tingginya oke seperti itu ini sudah berbagai macam kita compare kita bedakan dan kita jelaskan kupas tuntas bareng dari berbagai jenis dan motor jenis berklap dan jenis motor nah ini semoga bisa membantu teman-teman pada kesimpulannya juga tetap jangan jangan terus menyayali mekanik silahkan tetap mengikuti saran-saran mekaniknya tapi setidaknya kita bisa sama-sama tahu apa saja sih perbedaannya dari berbagai jenis berklap yang dimaksud teman-teman bengkel atau teman-teman mekanik yang sering ngomongin atau kasih masukan oke mungkin gitu aja semoga bisa membantu dari berbagai kegelisahan teman-teman mengenai berklap nah ini atau spring valve bahasa kebumennya tadi nah ini kurang lebihnya nanti bisa sharing bareng jika teman-teman punya referensi lain atau punya pendapat lain yang bisa buat sama-sama membangun sama-sama biar sama-sama tahu dan ngerti jadi paham juga silahkan sharing di kolom komentar nanti jika kita slow pas buka hp pasti kita bales oke gitu aja semoga membantu buat teman-teman semuanya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih selamat malam